Halo teman-teman, balik lagi di channel youtube aku Perasaan aku udah lama banget ya gak ngisi playlist jajan outfit Jadi kangen Atau mungkin juga sebagian dari kalian ada yang rindu juga Ya kali gitu kan Nah teman-teman selamat datang kembali di segmen jajan outfit Dan hari ini aku baru aja kedatangan sebuah handbag Yang menurut aku dengan harga sebegitu murahnya Ini bener-bener gak sesuai sih sama kualitas Yang kalau kalian tau Ini bener-bener bagus banget loh guys Beneran deh Ini dia Russel Ini bacanya russel apa rasal ya Hmm russel aja deh Nah teman-teman kenapa aku bisa bilang handbag ini kualitasnya bagus Ya karena aku pernah punya sebelumnya Sebenernya bukan punya aku sih Tapi punya doi aku Tapi kan aku sering make dan sering minjem juga Makanya jadi tau deh gimana-gimananya Dan yaudah deh Mending langsung aja kita buka handbagnya Eh Tapi mending aku kasih tau harganya dulu deh Harga dari handbag ini Harganya 185 ribu Hmm murah banget tuh Apalagi kalau kalian lagi hoki Kalian bisa dapetin dengan harga 129.500 Tuh murah banget gak tuh Langsung aja kita buka handbagnya Nah teman-teman dengan harga sebegitu murahnya Teman-teman bisa dapetin handbag dengan packaging yang cukup premium Tuh disini juga dapet semacam goodie bag yang ada brandingnya juga Nah russel gitu kan Hashtag solusi tampil simple Bagus sih Ada social media nya mereka juga Terus di dalamnya kayak ada apa lagi nih Oh ada beberapa stiker kayaknya nih Hmm hmm Ada stiker loh Stikernya kayak gini Terus juga ini ada Semacam kartu ucapan terima kasih dari russel Dan ini ada keychain juga Lumayan deh buat digantungin di kunci motor Oke inilah dia handbagnya Tuh bagus banget kan Dan ini cocok banget loh Kalau misalkan dipake kondangan Karena kan sekarang lagi trendnya tuh Anak-anak muda Bawa tas-tas kecil Yang dipake dengan mode clutch Nah ini dia modenya Ini mode clutch kayak gini kan Dan ini juga bisa loh Karena dia itu fleksibel pemakainya Dia bisa pake mode clutch kayak gini Nah mode clutch kayak gini Terus juga dia bisa dipake sling bag gitu Sama handbag Nah ini ada talinya Ini ada tali buat mode sling bag gitu Dan by the way Ngomongin resleting nya nih Ini resleting halus banget Karena apa? Karena dia menggunakan resleting dengan merek YKK Dan kita semua tau lah ya YKK itu adalah pabrikan resleting yang memiliki kualitas terbaik Gitu mantep deh Ini nama artikelnya adalah Aruna Light Kenapa Aruna Light? Karena di russel itu juga ada yang nama artikelnya Aruna Dan ini adalah Aruna Light Yang otomatis Aruna Light itu adalah versi Ya versi mungilnya lah ya Versi kecilnya dari Aruna Aruna Light dia dimensinya lebih kecil daripada Aruna Dan menurut aku dimensi segini sih Ini pas ya Ini proporsional banget Jadi kayak gak terlalu kegedean gitu Terus digenggam juga enak Pas banget Aruna sendiri dia menggunakan material polyester BIMO Dan aku suka banget dengan material yang dipilih Karena menurut aku kayak gimana ya Kayak ini tuh material yang pas buat di sebuah handbag Karena karakter si BIMO itu Dia mempunyai karakter bahan yang daya tahan itu bener-bener kuat Dan dia waterproof juga Walaupun dengan intensitas ringan Tapi lumayan lah ya Terus juga yang paling utama adalah Dia memiliki bahan yang cukup ringan Makanya bahwa handbag ini bener-bener enteng Lalu di bagian depan terdapat Brandingan russel Ini semacam diborder gitu ya Dan kebetulan aku Adanya warna abu tua sih Dan menurut aku ini lebih cocok Daripada warna hitam Karena keliatannya jadi gak terlalu monoton Karena kalau misalkan nih Kita lagi kondangan Pakai batik hitam celana hitam Kalau handbagnya hitam Jadi mati sih warnanya Tapi kalau ditambahnya dengan warna abu kayak gini Makanya keren banget dong Terus untuk nih Bahan talinya Bahan tali yang ini Dia menggunakan nilon sih Seperti biasa Terus di bagian buckle sini Dia plastik Dan kalau temen-temen pengen tau Cara Ngeganti talinya kayak gimana Nih Tinggal dipencet aja Tuh Tarik Udah deh kebuka Tuh Simpel kan Terus juga kalau mau masukin yang ini Gampang banget Tinggal dimasukin Udah deh Udah nyantel tuh Tinggal yang satu lagi nanti dipasangin Gitu Terus disini ada tali Buat nanti Clutch mode ya Terus juga Nah di depan sini Terdapat satu penyimpanan Yang ini juga resletingnya Menggunakan EKK juga Aku paling suka Kalau resleting pakai EKK Langsung aja kita buka Tuh kan Smooth banget gitu loh Aduh Dan disini terdapat tempat penyimpanan Yang ya kecil sih Gak lebar Cuman kayak Cukup aja gitu Kalau buat naro-narok poin Atau enggak ya Selembar dua lemar kertas Selembar dua lemar kertas Terus kita langsung aja masuk Ke bagian tempat penyimpanan Utamanya Dan disini juga resletingnya Dia Waterproof juga Aduh Aduh Smooth banget Dan Dia juga bukanya termasuk Yang lebar banget Karena dia resletingnya Sampai bawah sini Oke Sekarang kita lihat Tempat penyimpanannya Dan Wow Ini Dia jadi ada partisi Jadi dia enggak Kayak satu lubang gede Buat masukin barang Enggak Jadi dia Di partisi Ada beberapa tempat penyimpanan Yang pertama kita bahas dulu Disini terdapat Ada Wostek ya Ini Wostek atau apaan ya Pokoknya kayak gini lah Terus juga Disini jadinya ada Empat tempat Penyimpanan utama Gitu Karena Disini ada Tempat Ada empat tempat Tempat yang gede-gede tuh Kayak Misalkan Ini buat Naruh Powerbank Gitu kan Dompet Atau mau dompet Juga dimasukin Boleh juga Kunci motor Mobil Atau barang-barang Yang enggak terlalu gede Itu bisa Masuklah ke tempat Penyimpanan utamanya Terus juga Disini ada Tiga tempat kartu Ya Buat naruh ATM SIM Atau Apa Gitu Bisa Terus juga Terdapat Tempat penyimpanan Model jaring Jadi biar kelihatan Kita Nyimpan apa sih Disini Gitu Terus juga Disini ada Ini ada Satu tempat rahasia Yang dimana itu Disimpan di bagian tengah-tengah Yang ada Resletingnya Tapi aku yakin Ini resletingnya Bukan ya kakak sih Kita buka aja Dan Ini Relatif kecil Si penyimpanannya Ini lebih cocok Buat Naruh uang aja sih Ini lebih cocok Buat naruh uang Jadi kalau misalkan Teman-teman Lagi gak mau minjemin duit Ke teman Teman-teman Masukin aja Ke tempat rahasia ini Jadi aman Gak kelihatan sama teman-teman Mantap Oke Jadi Ini sebenarnya Tas yang fungsional sih Karena Selain dia bisa digenggam Kayak gini Ya kan Ini keren banget juga Kalau dipakai kayak gini Dia juga Bisa dipakai Modelan slingback gitu Terus juga Selain pemakaian yang nyaman Dia juga Tasnya ringan Bahannya juga bakalan Awet juga Terus juga Untuk tempat penyimpanannya Dia di dalam gak akan berantakan Karena dia terdapat beberapa partisi Yang dimana Bakalan terorganisir Disini Jadi gak bakalan Kemana-kemana Gitu Si barang-barangnya tuh Jadi bakalan rapi Nanti kalau disini Mantep kan Selain fungsional Pastinya looknya juga Keren abis Oke teman-teman Jadi Segitu aja kali ya Review singkat Dari aku tentang Tas Russel ini Dengan nama artikel Arunawait Jadi teman-teman Bisa banget Buat Beli produk ini Ada kok di Shopee Tokonya Namanya Russel.co Kalau gak salah Nanti aku Taruh linknya Di deskripsi Barangkali teman-teman Pengen beli tas kayak gini Tuh kan harganya Tadi murah banget Kalau teman-teman Bisa dapetin dengan Harga hoki Yaitu 129.000 Lumayan kan Gak terlalu muras Kantong teman-teman Gitu Yaudah Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah nonton Dari awal Sampai akhir Terima kasih banyak Tapi Aku pesen sama teman-teman Sebelum ninggalin video ini Aku pengen teman-teman Klik like Comment Share Dan subscribe Ke channel ini Supaya channel aku Makin berkembang Dan aku makin semangat Buat bikin videonya Subscribe dulu ya Sip Bye-bye Sampai jumpa di next Jajan Outfit Teman-teman bisa komen kok Pengen di-review apa Boleh silahkan Eh Gini Segini